Berikutnya kepenanyaan langsung Ustaz ada Bukit Tika Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Fik Ustaz mengenai Di awal pembukaan Tadi yang Ustaz sebutkan bahwa Mereka itu di uji sampai Berkata kapan Pertolongan Allah itu akan datang Misalnya kita di uji dengan sebuah ujian Terus kita Terucap atau terbetik dalam hati Perkataan yang Serupa Apakah itu diperbolehkan Ustaz Atau bagaimana kita menyikapinya Ketika ada terbetik perasaan seperti itu Kemudian pertanyaan Yang kedua Ustaz Untuk Antara Ustaz apakah itu termasuk Kedalam mahar atau Tidak termasuk Syukurkan Ustaz Barakallahu Fik Nah Barakallahu Fik Ini pertanyaan menarik ya Berkaitan dengan Mata Nasrullah Kapan pertolongan Allah Perlu diingat Bahwa ucapan Para Rasul Dan orang-orang beriman Tidak mengatakan Mata Nasrullah Itu bukan Meragukan Pertolongan Allah Bukan Tapi istipaan Orang Mereka yakin Pertolongan Allah Jadi kita Kalau mengucapkan itu Karena memang Ya Allah Kapan ya Bukan Meragukan Tapi yakin Hanya saja Kondisi yang sulit Yang membuat kita Mengucapkan hal itu Agar segera Pertolongan Allah Itu gak ada masalah Jadi sekali lagi Ucapan itu Bukan ucapan Orang yang Meragukan Pertolongan Allah Tapi merasa Kondisi Ayo ya Allah Ayo ya Allah Ini udah-udah sulit Ya Allah Aku butuh banget Ya Allah Jadi gak ada masalah Insya Allah Ada pun yang kedua Bicara hantaran Apakah itu Masuk mahar atau tidak Tergantung Tergantung tradisinya Kalau ternyata Hantaran itu Untuk walima Bukan mahar Berarti Dikasih duit Duitnya 50 juta Masya Allah Tapi buat walima Kadang-kadang Masih nombokin Bagian perempuan Bukannya acara yang besar Jadi bukan mahar Jadi tergantung Kepada Kondisi Dan mungkin Tradisi yang ada Serta uang itu Sebenarnya Kalau yang Mungkin bicara pakaian Itu kan memang Buat yang perempuan Yang lain-lain itu Maka itu Mungkin masuk ke Dalam mahar Yang kalau itu Tidak ada Tidak diterima Itu laki-laki Tapi kalau bicara Uang yang ada Di sana Kalau ternyata Uang itu Untuk acara walimah Maka sepertinya Tidak masuk dalam Mahar Karena memang Bukan untuk yang perempuan Untuk Untuk acaranya Yang laki ini Yang punya acara Kan laki Sebenarnya Kalau bicara walimah itu Seharusnya ya Si lakinya ini Yang mengadakan walimah Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Awlim walau bishah Tapi kalau keluarga perempuan Hendak mengadakan Ya terfambul Tidak ada masalah Hada wallahu alamu s-sahabu